Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 11 yaitu tentang keseimbangan benda tegar dan titik berat benda di kurikulum 2013 ini merupakan masih satu bab dengan dinamika rotasi jadi masih lanjutan dari dinamika rotasi untuk itu agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya di channel Ngoprek Semesta maka silakan kalian klik tombol subscribe kemudian nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk di like, share, dan komen inilah materi tentang keseimbangan benda tegar dan titik berat benda kita langsung saja ya baik, keseimbangan benda tegar ya keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda itu bernilai 0 maksudnya bagaimana? nah, benda itu akan terus diam jika tidak ada gaya yang bekerja padanya dan atau benda juga akan terus bergerak secara konstan sampai tidak ada gaya yang bekerja padanya jadi, benda akan terus diam dan benda juga akan terus bergerak selama tidak ada gaya yang bekerja padanya selanjutnya, syarat benda dikatakan setimbang atau seimbang pertama, total gaya yang bekerja pada benda adalah 0 jadi, berapapun gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0 jadi, tidak ada pengaruhnya jadi, sama saja kayak momen inersia yang kedua, total momen gaya pada benda adalah 0 sigma torsinya sigma torsinya sama dengan 0 kalau yang tadi, sigma f-nya atau sigma gaya-nya jumlah gaya yang bekerjanya adalah sama dengan 0 dia akan terus diam saja selama benda itu ingin diam kemudian, benda juga akan terus bergerak secara konstan selama tidak ada gaya yang bekerja padanya tapi, sayang juga kalau misalkan banyak gaya tetap saja jumlah gaya yang bekerja pada benda itu akan bernilai 0 kemudian, macam-macam keseimbangan pertama, ada keseimbangan stabil nah, keseimbangan stabil itu bagaimana? kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat diberi gangguan jadi, ketika diberi gangguan benda itu akan kembali lagi ke posisi semula jadi, kalau misalkan ada benda sedang bergerak kemudian, kita kasih gangguan benda itu akan kembali ke titik semula posisi semula kemudian, yang kedua ada keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula itu labil kalau tadi, stabil kalau misalkan benda itu kita ganggu kemudian, setelah itu posisi benda itu tidak bisa kembali lagi ke awal maka itu dikatakan keseimbangan labil sedangkan yang ketiga adalah keseimbangan netral terjadi jika benda mendapat gangguan di mana pusat gravitas ini itu tidak berubah tetap, jadi netral contoh seperti ini nah, titik pusat 0 gravitasinya disini, titik pusat 0-nya itu tidak berubah ketika menggelindingkan bola dia akan tetap seperti itu titik keseimbangannya selanjutnya keseimbangan 3 buah gaya jadi, tadi secara materi ini mulai hitung-hitungan keseimbangan 3 buah gaya ada gaya F1 kemudian F2 kemudian F3 membentuk sudut alpha, sudut beta, dan sudut gamma bagaimana cara menghitungnya? nah, kalau ini menggunakan aturan sinus yaitu F1 dibagi dengan sin alpha sama dengan F2 dibagi dengan sin beta sama dengan F3 dibagi sin gamma cara menghapalkan rumusnya kalian cukup perhatikan gaya-gaya yang seperti ini lihat nih ini F1 di depan F1 itu pasti sudutnya alpha gitu jadi F1 persin alpha kemudian di depan F2 itu di depan F2 itu adalah beta jadi F2 persin beta gitu ya F2 persin beta kemudian F3 itu di depannya pasti gamma makanya jadi F3 persin gamma tinggal hapalin posisi gayanya aja gitu ya oke ini yang kedua jenisnya ada seperti ini nih ada benda yang digantung di sebuah tali biasa ini yang ditanyakan adalah tegang talinya bagaimana cara menghitungnya? sigma torsi menggunakan persamaan seperti ini sigma torsi sama dengan 0 torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 sama dengan 0 oke kalian pasti masih bingung kan ya cara menggunakan rumus ini bagaimana nah agar kalian tidak bingung nanti akan saya jelaskan di sesi tanya semesta gitu ya pantengin terus makanya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya jangan lupa di subscribe ya kita lanjutkan oke tadi sudah kita bahas tentang keseimbangan benda tegar ya keseimbangan itu ada 3 ada stabil ada labil dan juga netral itu secara materinya kemudian secara hitungannya ada ada konsep keseimbangan pada 3 buah gaya ya pertama menggunakan aturan sinus dan yang kedua menghitung menggunakan persamaan torsi ya oke yang berikutnya yaitu adalah tentang titik berat benda oke titik berat itu adalah merupakan titik tangkap resultan semua gaya berat yang bekerja pada setiap bagian benda titik berat benda homogen yang bentuknya teratur terletak pada perpotongan diagonal ruang jadi maksudnya kalau misalkan bendanya teratur seperti benda teratur itu seperti persegi kubus balok lingkaran segitiga ya dan lain-lainnya itu titik beratnya itu terletak pada perpotongan diagonal ruang atau lebih simpelnya pasti di tengah-tengah gitu kalau misalkan apa bentuk bangunannya itu adalah bangunan yang teratur contohnya gini nah ini misalkan sebuah persegi maksudnya bagaimana untuk titik beratnya berada di berada di mana letaknya kita buat titik perpotongan di diagonal ruangnya ini kan diagonal satu kemudian diagonal dua nah inilah titik beratnya gitu pasti ada di tengah-tengah kalau misalkan untuk bendanya yang teratur kemudian selanjutnya ini lingkaran nih lingkaran itu kan bentuknya beraturan kayak gini titik diagonalnya dilihatlah perpotongannya titik perpotongannya itulah titik beratnya kemudian ada lagi satu lagi misalkan segitiga segitiga itu titik diagonal seperti ini maka titik beratnya ada di tengah-tengah seperti ini itu kalau misalkan bendanya adalah beraturan ya sekarang kalau misalkan bendanya tidak beraturan bagaimana nah benda tegar yang bentuknya tidak teratur dapat dibagi menjadi beberapa bagian jika setiap bagian dianggap sebagai partikel dengan koordinat titik tangkap gaya beratnya yaitu X1,Y1 X2,Y2 terus sampai dengan Xn,Yn maka titik berat jika diketahui beratnya adalah W masa M volume V kemudian luas penampang A dan panjang L contoh misalkan seperti ini nah ini ada sebuah bangunan yang tidak teratur kalau secara kasat mata sih teratur ya tapi kalau misalkan secara segi bangunan ini tidak teratur nah ini kan bangunannya membentuk seperti huruf L terdiri dari bangunan pertama membentuk sebuah persegi panjang dan bangunan yang kedua pun sama membentuk sebuah persegi panjang tadi kan dikatakan bahwa jika bentuknya tidak teratur maka dapat dibagi menjadi beberapa bagian nah maksud dibagi menjadi beberapa bagian itu huruf L ini dibagi menjadi dua yaitu bangunan pertama yang seperti ini ini bangunan pertama dan ini adalah bangunan yang kedua gitu bagaimana cara menghitung titik beratnya nah untuk menghitung titik berat kita memerlukan sebuah tabel ini langkah-langkah dalam menyelesaikan soal titik berat benda pada benda yang tidak teratur ya nih kita memerlukan sebuah tabel kita bagi menjadi gambar yang pertama kemudian ini gambar yang kedua kemudian kita butuh X kemudian butuh Y dan butuh A A ini adalah luas penampang disini kan ada X disini juga ada Y nah kemudian kita cari X di benda pertama maka akan menghasilkan X1 X di benda kedua juga akan menghasilkan di X2 begitu pun selanjutnya nah lalu setelah didapatkan tabel ini maka kita harus menghitung titik koordinatnya titik koordinat tangkap titik tangkapnya seperti ini pertama untuk titik koordinat X0 nya adalah A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi dengan A1 tambah A2 kemudian Y0 nya adalah A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi dengan A1 tambah A2 maka nanti akan ketemu titik koordinatnya dimana itulah titik beratnya nanti akan menghasilkan X,Y nah si X,Y nya itu adalah titik beratnya itu ya untuk titik berat benda yang tidak beraturan nah ini ada apa ya ada persamaan khusus untuk titik berat benda yang beraturan untuk menghitung nilai Y nya yaitu untuk segitiga untuk Y nya adalah 1 per 3 dari tingginya kemudian untuk jajar genjang menghitung Y nya adalah setengah dari tingginya kalau juring lingkaran menghitung Y nya 2 per 3R dikali dengan tali busur AB dibagi dengan busur AB ya kalau setengah lingkaran itu adalah 4R dibagi dengan 3V gitu ini untuk pengetahuan saja karena nanti biasanya ada soal yang menggabungkan misalkan sebuah balok digabungkan dengan sebuah segitiga bagaimana cara menghitung titik berat benda nya nah contoh soal dan juga pembahasan soal nanti akan saya bahas di sesi tanya semesta ini adalah sesi materi jadi tidak ada contoh soal dan bahas soal oke untuk pertemuan kita kali ini dicubukan sekian mudah-mudahan ada manfaatnya jika kalian tidak paham tentang materi pembahasan hari ini bisa kalian ulangi kembali di awal bisa kalian dengarkan kembali ya untuk itu agar kalian tidak ketinggalan pada sesi berikutnya silahkan saya ingatkan kembali untuk di klik tombol subscribe nya dan nyalakan loncengnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh